3,2,1 rolling and action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mas Oreb semuanya Balik lagi nih di JSP Productions Yoi Oh lo opening saya gak kayak gitu Ya kan? Beda ini opening baru Gak kan kita lagi call ya, makanya openingnya kita Kita bawa JSP Ini saya bayaran berapa? Lo bayar ke kita nih ya Gak udah lanjut, 20 juta aja Oke teman teman Jadi disini ada 4 helm di depan kita Ini kunanya apa? Gak dijual, cuma mau ngomongin aja Sombong Tentang procon, tentang helm yang ada di depan gue ini Gak, helm ini pokoknya budgetingnya adalah Di bawah 3 juta rupiah Wadaw, wadidaw Sekitar 2 juta atau 1 uang anak Tutup aja kalo dikumpulinnya di berapa ya? Iya, 2 juta lain Jangan ditandain dong, ya kan? Karena pembeliannya pun cicilan juga kan? Oh iya, setengah-setengah Tidak ada temen gue Maaf belum deh Masakan konfisi, tau gak sih? Malu nih Pertama nih Yang pertama nih Helm KBC KBC, tipe? Euro V Euro V Zero Itu udah dibalik? Dari korea juga dari korea Helm KBC Korea Brand Community Bang, kok terusannya IGV ya kan? Ini helm yang di repaint Kayak ngefake gitu loh Fake IGV Menurut lu pada nih Tentang helm yang brandnya diganti Itu gimana gitu loh Proconnya apa? Mulai dari lu udah bang? Pro nih, pro nih Jangan pro dong, kontra dulu Sakitin dulu Sakit hati Barangkata kan kayak Gue juga punya karya Desain misalkan Terus di copy Semua orang Sakit hati dong Sakit hati Maksudnya Kayak gini berarti Dia tidak menghargai desainer aslinya Atau Produk aslinya Gitu Walaupun kita copy cuma Desainnya doang Tapi Brandnya juga masuk gitu Nah iya, makanya kan double Udah motif masuk Ibar kata desain masuk Dan Logo produk juga masuk Jadi kayak akciptai gitu ya Akciptai Iya, bisa dipuntut Sama si Rudy Ah Keenak nih Si Rudy ngomong gitu ya Ah Ah Langsung gue Duk-duk-duk-duk FIB 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 GTA GTA disensor FIB film He? FIB co Kayak mana kalo ini? Kayak gini Kayak mana? Kalo dia racong nih Kontranya Kalo gue kontra Bisa dibilang sama kayak bare Gue Salah satu copy Ketri gue Ketri Satu tim Ketri Ketri sepertim Lupa ya Jadi kalo gue lebih ke pro deh Pro nya kenapa maksudnya Dia bisa aja mengapresiasi Mengapresiasi Kenapa? Karena Dia buat lagi di helmnya Yang lain gitu Dia desainnya diterapkan di helm yang berbeda Bentuknya Ini dari IGV apa aslinya? Yang modelnya? Dulu itu namanya apa bareng? GP1 Bukan GPTAC Gue nanya yang gitu jadi gomlo Hahaha Hahaha Rupa gue Di AITEC Oh iya Di AITEC IITEC Jadi gitu mungkin Si orang yang pengen buat helm ini Dia pengen mengapresiasi si IGV ini Desainnya juga mungkin menurut dia bagus Jadi dia terapkan Gila ada kata Maksudnya Sioga suka dengan helm Dengan modusnya kayak gini Cuma dia pengen terapin di helm yang berbeda Mengapresiasi juga Iya Jadi penyebabnya gue Repain ini Dan helmnya juga KBC Karena gue T-TAC harganya pada saat itu Ya murah juga sih sebetulnya Sebenernya murah Yang susah adalah size saya Size ukuran untuk saya itu susah gitu loh XXL by the way Oh kata lu XX... Kalo kurang사�mu jangan pake M Saya kayak website biru � haters Lanjut Akhirnya ya mau gak mau Ambil dari KBC Nah gue suka banget sama Valentino Morriski Yang ini Kenapa? Karena motherboard ini pakai helm yang motifnya ini Sun and Moon Ya suka aja tinggal punya koleksinya aja gitu dan kalo temen dari gua kenapa pro mungkin si pihak EGV ataupun di desainernya ini juga mungkin gak permasalahin justru mungkin mungkin ya si ini tuh dia senang karena oh helm gua marketing ini nih kan, jadi kan helm ini terkenal kan tanya ke lu ini EGV apa sih, bisa nya yang orang ditanya ke lu dia kebelian gak sih iya boleh juga sih total bisa juga sih oh iya mungkin satu tinggal oh iya satu tinggal oke, jadi itu ya prokonya nih iya ada tambahin lagi gak? pro apa kontrol? iya pulang, pro apa kontrol? gak terselalu, menurut tuh apa nih kalo pro nya nih ibarang katakan budgetnya ah itu bener kan budgeting kan nih KBJ, GOPE, wuuuh bener doang yang lumayan itu untuk kaum yang yang apa ya mending-mending mending-mending kayak kita kan mendingan iya kan namanya ini kaum-mending beda-beda nanti kadang turun, turun lagi tapi seenggaknya ya kita sadar lah kalo misalkan ini di repaint kena copy kita, kita salah ngelanggar tapi tujuan kita tuh bukan untuk itu tujuannya ya karena suka dengan motif ini iya kayak mau bener lagi nanti kalo kita punya lebih lebih ya pas beri yang pasti dong harus kita buat kolektor pencinta pencinta eh, family gathering kita family friendly keteng kumur-kumur eh, ini gua panggil I.O nih I.O.O.O.O kan mau jadikan FGA family gathering ADR tapi harus punya anak dulu cu udah ada ya yang satu? enggak gua waktu itu juga ngasih susu merisu oke, setelah helm ini lu mau diungkir ngomongin dulu-dulu nah selain helm ini ada lagi yang paling kontroversial menurut gua nih karena gua ngeliat waktu itu di grup-grup helm juga ngomongin tentang kedua helm ini ini apa nih basic-nya? hahaha biasa kalo youtuber tuh kayak gitu lapsu nah, kedua helm ini menurut kalian nih, mana yang ori? coba enggak, enggak ada ini dua-duanya adalah helm D.K.L atau Yoxi tapi ini D.K.L ini namanya D.K.L banyak orang-orang D.K.L tapi loh kok bang? AGV juga gitu kan? nah, ya repaint sama-sama repaint nah, menurut kalian libar kontranya kita jangan ngomongin rebrandnya dulu nah rebrandnya udah nih kita ganti kontranya yang lain nih tentang helm nih waw, dari bentuk parah cuy hahaha satu-satu ditabrak sama kayak gini hahah kalo menurut gua nih menurut Bare in disguise so high hahaha menurut Bare ini helm kontranya tuh dia karena bentuknya benar-benar meniru dengan helm aslinya ya menurut gua pribadi tuh 90% lah meniru soalnya kenapa dari dia udah ada kita ambil dulu ini dia udah ada wind tail atau spoiler ini udah spoilernya sama persis bentuknya sama IGV tapi gua pernah nyoba dimasuk ke IGV juga terus dari ventilasi yang belakang juga sama ventilasi depan juga sama buka tutup buka tutup ini nya juga sama kenop ember? kenop sama gak? kenop kuping enggak ini bukan kenop raset oh iya lah kenop noop kenop noop nah terus lanjut fan dari tengah disini aslinya gak ada kalo di helm dingin ini ini modifikasi ini kita ditambahin tambahan custom lah ya makanya menyerupai mirip tapi aslinya gak ada pokoknya ntar kita kasih tau deh untuk DQL aslinya tuh kayak gimana sebelum di giniin ya ada kan ya pasti lah ya ada mirip pen aslinya juga motif bawaan helm ini juga mirip parah sama ini juga nih iya nah ini bedanya disini kita tambahan aslinya gak ada visor lock terus bentuk visornya sama misalkan kayak gini nih dia peruncing kayak indigasinya cuman dari rasetnya beda maksudnya bentuk rasetnya beda dia gak kayak IGV cuman overall lah dari bentuk parah tuh mirip kalo dari jauh mah orang ya nah ini dia ngikutin IGV apa sih pas? ini ngikutin Corsa dan Pista Corsa dan Pista ini bergarosi juga berarti kalo misalkan si Pista dia carbo asli atau kalau? oh iya ini ada ya? iya ini menyerupai Pista ya? ntar yaudah nanti bikin kacau oh ah nah ini kan ini helm persis banget ya maksudnya bentuknya dari itu tuh 90% yang bikin beda nah ini gendut sekali gendut harusnya gini harusnya dia tirus dia tirus tapi bentuk ininya udah sama udah mirip cuman dia kurang tirus jadi kalo diginiin nah bulet dia artinya IGV itu tirus di depan bener nah ini buat orang-orang embem embem kayak ini enggak sih gak tembem ha? cuman obesi beda dong nah terus dia juga belum double daring masih micro lock masih kayak oh iya ya kayak gini yang kayak helm pada umumnya safety-nya kurang busanya sih lembut halus lah ya ya mirip-mirip lah ya cuman dia polosan gak ada motif-motif yang gini ini bobot berat gak sih Pak? penting ringan banget ya yang juga helm ember oh plastik Pak plastik ya cuman plastiknya kita kurang tahu tentang maksudnya plastik apa ada ABS ada PP ada PA plastiknya kan banyak ya kalo menurut gue sih dari bentuk fisik nih kontranya parah sih karena ini bener-bener replika banget bisa dibilang KW iya KW KW parah ini KW parah ya tapi kalo pronya gue dong lu yang membahas ya ini kita taruh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih